Di dunia hewan, menghasilkan keturunan atau anak tanpa berhubungan seks adalah hal biasa. Fenomena seperti ini biasa disebut dengan istilah partenogenesis. Hewan yang termasuk dalam partenogenesis bisa menghasilkan keturunan tanpa bantuan dari pejantan. Berikut ini adalah 10 hewan yang memiliki kemampuan partenogenesis. Cacing Pipih Ada banyak jenis cacing pipih yang ada di dunia. Cacing pipih smithea polychroa adalah salah satu jenis cacing pipih yang kini sedang diamati dengan seksama oleh para peneliti. Smithea polychroa adalah satu dari sekian banyak spesies cacing pipih yang mampu berkembang biak secara partenogenesis. Perlu kalian ketahui, cacing pipih adalah hewan yang hermaprodit atau hewan berkelamin ganda. Meski demikian, mereka mampu memproduksi telur secara polipliot dan partenogenesis. Dan yang mengejutkan adalah, cacing pipih bisa menghasilkan sperma haploid. Para peneliti menemukan bahwa baru 12% populasi cacing pipih yang bisa bereproduksi secara partenogenesis. Ular boa konstriktor Partenogenesis bukanlah sesuatu yang baru di dunia ular. Sudah diketahui banyak spesies ular, terutama mereka yang betina, masih bisa bertelur meski tidak dibuahi oleh ular jantan. Tapi ketika pertama kali partenogenesis terjadi, tentu ini sangat mengejutkan banyak orang. Lalu kapankah partenogenesis pada ular terjadi untuk pertama kalinya? Tahun 2010 yang lalu adalah tahun di mana dunia dikejutkan dengan partenogenesis yang terjadi pada ular. Ular boa konstriktor adalah jenis ular pertama yang berhasil berkembang biak secara aseksual. Ular boa ini ditempatkan di kandang yang penuh dengan jantan. Ajaibnya, ular tersebut melahirkan bukan hanya satu, melainkan dua anak sekaligus. Kutu Air Kutu termasuk hewan parasit yang keberadaannya hanya membawa masalah bagi manusia dan hewan lain. Salah satu jenis kutu yakni kutu air, diketahui termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara partenogenesis. Kutu air ini menjadi krustasia pertama yang berkembang dengan cara aseksual. Ketika kutu air berhasil bertemu dengan lawan jenisnya, mereka bisa melakukan hubungan seksual dan menghasilkan telur. Bila tidak, kutu air betina tetap bisa bertelur tanpa melewati hubungan seksual dengan kutu air jantan. Hanya saja, telur yang dihasilkan oleh kutu air yang partenogenesis akan melahirkan kutu air betina juga. Laba-laba gobelin Laba-laba, hewan berkaki delapan ini memang menakutkan. Adakah di antara kalian yang menderita arachnophobia atau fobia dengan laba-laba? Tak perlu khawatir, karena ada banyak orang di dunia yang memang fobia dengan laba-laba. Jika menurut kalian laba-laba saja sudah menakutkan, ada satu kabar yang lebih buruk lagi yang bisa membuat kalian bertambah takut. Laba-laba bisa berkembang biak secara aseksual. Namun untungnya, tidak semua laba-laba itu aseksual. Ada satu spesies laba-laba yang diketahui mampu berkembang biak secara aseksual. Laba-laba tersebut adalah Onopidae atau laba-laba goblin. Laba-laba goblin ukurannya sangat kecil, hanya 1-3 mm saja. Laba-laba ini pertama kali ditemukan di Iran lalu menyebar luas di Eropa. Saat ini tidak pernah ditemukan laba-laba goblin betina. Ini membuat para ilmuwan berasumsi bahwa laba-laba ini berkembang biak secara partenogenesis. Hewan berikutnya yang mampu berkembang biak dengan cara aseksual adalah kelajengking. Tidak semua kelajengking bisa melakukannya. Namun jenis tertentu seperti walnut gulch dipastikan bisa berkembang biak dengan cara aseksual. Mereka bisa meneruskan keturunannya tanpa harus ada kontak dengan lawan jenis. Walnut gulch adalah kelajengking yang banyak ditemukan di selatan Arizona. Mereka memiliki ciri-ciri tubuh, kemerahan dan coklat dari bagian kepala sampai perut. Sebuah jurnal Escorpius mengatakan bahwa terdapat 187 spesimen kala jengking dalam keluarga Faejovidae yang mayoritas adalah betina. Setelah diteliti, kala jengking memiliki bakteri yang disebut Wolbachia yang bisa menjadi pemicu feminisasi di keluarga Arthropoda. Komodo Komodo adalah spesies kadal terbesar yang ada di dunia. Ditemukan di pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur. Oleh peneliti, Komodo dianggap sebagai reptil zaman dahulu yang seharusnya sudah punah dari muka bumi. Mereka bisa tumbuh sampai 3 meter dan mencapai berat 70 kilogram. Mereka sangat kuat. Bisa memangsa binatang besar seperti babi dan rusa. Bahkan mereka bisa saja memangsa manusia bila mau. Dilengkapi dengan gigitan mereka yang beracun, Komodo membuat dunia terkejut pada tahun 2005. Pada tahun itu, untuk pertama kalinya diketahui bahwa Komodo termasuk hewan parthenogenesis. Mereka bisa berkembang biak tanpa harus kawin. Hal ini terjadi ketika salah satu koleksi Komodo yang ada di kebun binatang London mampu bertelur tanpa adanya kontak dengan Komodo jantan. Lebah Madu Cape Tercatat, ada sebanyak 20.000 spesies lebah madu yang tersebar di beberapa negara di dunia. Mayoritas lebah madu ini bereproduksi secara normal di mana lebah jantan kawin dengan lebah betina. Tapi ada satu spesies lebah madu yang mampu berkembang biak tanpa membutuhkan peran lebah jantan. Lebah Madu Cape atau Cape Honeybee adalah satu-satunya spesies lebah madu yang diketahui bereproduksi tanpa bantuan lebah jantan atau termasuk dalam parthenogenesis. Lebah Madu Cape merupakan lebah yang banyak ditemukan di Afrika Selatan. Mereka bereproduksi dengan teknik yang dinamakan telitoki. Lebah tetap bisa menghasilkan telur tanpa adanya pembuahan oleh lebah jantan. Ketika telur menetas, semua lebah yang keluar adalah lebah betina. Daging ayam kalkun memang sangatlah enak. Oleh karena itu, pada hari Thanksgiving, orang-orang di Eropa memasak daging kalkun dan menjadikannya hidangan utama. Sering dijadikan makanan, tidak banyak orang yang tahu bahwa ayam kalkun termasuk dalam hewan yang bisa bereproduksi tanpa harus berhubungan seksual. Ya, memang, ayam kalkun ini sangat spesial. Mereka sanggup bereproduksi secara aseksual. Meski mereka ditempatkan di kandang yang berisikan jantan, sang betina justru malah lebih sering bertelur dibandingkan mereka yang sengaja dipisahkan dari jantan. Di alam liar, hal ini memang jarang terjadi. Tapi ada beberapa populasi yang memang berkembang biak secara partenogenesis. Hiu Zebra Ikan ini memang selalu menarik untuk dijadikan topik pembicaraan. Sejumlah dunia sudah mulai menunjukkan kekhawatiran mereka tentang populasi hiu yang semakin berkurang. Hal ini diakibatkan karena seringnya dilakukan perbuluhan liar terhadap ikan hiu. Sirip hiu adalah bagian tubuh yang paling diincar, karena diyakini sirip hiu memiliki rasa yang lezat dan mampu memberikan manfaat untuk kesehatan. Ada banyak spesies hiu di laut. Yang menarik untuk dibahas kali ini adalah hiu zebra. Spesies ini sangat unik karena mereka bisa berkembang biak dengan cara aseksual. Sudah lama para ilmuwan menaruh rasa penasaran terhadap jenis hiu ini. Hiu zebra yang kebanyakan betina bisa bereproduksi tanpa berhubungan seksual dengan hiu jantan. New Mexico Whiptail Sejumlah hewan invertebrata atau hewan tak bertulang belakang memang banyak diketahui bisa bereproduksi dengan cara partenogenesis. Tapi tidak dengan hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Adalah hal yang langka apabila hewan vertebrata bisa berkembang biak secara aseksual seperti yang terjadi pada kadal New Mexico Whiptail. Fakta mengejutkan tentang kadal New Mexico Whiptail adalah, semua kadal tersebut adalah betina, tidak ada yang jantan. Pernah dilakukan kawin silang antara strip whiptail dengan western whiptail. Namun sayang kadal jantan yang dihasilkan tidaklah dalam kondisi yang sehat. Ketiadaan kadal jantan tidak membuat populasi kadal New Mexico Whiptail punah. Kadal betina masih bisa bertelur maksimal 4 butir dan uniknya yang menetas adalah kadal betina juga. Nah, itulah tadi 10 hewan yang memiliki kemampuan partenogenesis atau yang bisa bereproduksi tanpa berhubungan seks. Bagaimana pendapat kalian? Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe ya. Terima kasih dahulu. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!